Saya pernah dengar salah satu syekh itu berkata dalam satu muhadur, dalam satu seminar. Ceritanya itu sederhana. Dia pernah mendapati di Mejid Nabawi, itu kan kalau antum-antum ada yang umrah, pernah diajak orang tua. Atau kalau belum bayangkan ajalah dulu. Di Mejid Nabawi itu gede banget, Ikhwan. Itu banyak sekali halakoh-halakoh. Halakoh itu tempat kumpulan orang itu ngaji. Ada yang ngaji Tafsir, ada yang ngaji Riyadu Salihin, ada yang ngaji Waris, ilmu Waris, macam-macam. Dan salah satu di antara kumpulan-kumpulan kecil-kecil itu ada halakohif di Al-Quran. Yaitu lingkaran kecil orang yang menghapalkan Al-Quran bersama dengan seorang guru. Murid-murid dalam halakoh itu, rata-rata anak muda di bawah 30 tahun. Halakoh itu berjalan normal. Sampai satu waktu, halakoh itu kemudian ditatangi sama orang tua. Orang tua itu beruban, itu kemudian rambutnya itu umurnya sudah 60 tahun. Duduk dekat dengan halakoh tersebut. Asalnya para peserta di halakoh tempat-tempat tersebut tidak ada yang terlalu memperdulikan. Syekhnya pun tidak terlalu memperdulikan. Sampai akhirnya pandangan syekhnya itu tertuju kepada bapak tua itu ketika tidak bergeser dari tempat duduknya. Lalu syekhnya, gurunya itu nanya. Masya'nuka. Pak, apa pak yang bisa kita bantu urusan bapak di sini apa? Orang tua. Di atas 60 tahun. Maka orang itu berkata, saya ingin menghafalkan Quran syekh. Syekhnya kan kaget pak. Orang tua sudah rentah. Syekhnya nanya. Bapak ingin menghafalkan Quran. Iya. Kam umruk. Berapa umur kamu pak? Fokusitin. Di atas 60. Syekhnya kemudian berkata, tidak usah menghafalkan Quran pak. Sudah banyakin tahajud. Banyakin sedekah pak. Insya'Allah moga-moga bapak dikaruniakan dengan khusnul khatimah. Standar kan jawaban. Di atas 60 tahun mau menghafalkan Quran. Ternyata bapak itu tetap duduk di situ. Syekhnya kemudian ngomong lagi. Bapak, ingin apa lagi? Saya ingin hafal Al-Quran. Boleh gak saya ikut bergabung di halakoh sini? Bapak ini sudah di atas 60 tahun. Tidak apa-apa syekh. Kenapa bapak ingin menghafalkan Quran itu kenapa? Kok gak waktu muda dulu. Kalau menghafalkan Quran. Kenapa sudah tua baru ingin menghafalkan Quran? Bapak tua itu berkata. Saya itu baru membaca hadis. Sebenarnya hadis ini sudah sering saya baca. Tapi baru ngah dan baru terbuka pemikiran saya itu baru-baru sekarang ini. Syekhnya nanya. Apa sih hadis yang bapak baca? Rumah yang tidak dibacakan Quran itu rumah kuburan, Syekh. Berarti dada yang tidak ada Qurannya itu dada kuburan. Berarti kalau saya nanti mati gak membawa Quran itu berarti dada kuburan ketemu dengan tanah kuburan. Gimana saya nanti kemudian dapat kebaikan kalau saya gak membawa Quran? Masya Allah ya. Dalam betul itu. Memaknai hadis itu dalam. Hadis itu kalau dimaknai dengan hati. Wow, dalam betul. Syekhnya kaget Pak dengan jawaban itu. Lalu bapak maunya apa? Saya ingin menghafalkan Quran. Syekhnya karena sudah kagum dengan jawaban bapak tua itu akhirnya mengantarkan. Ya sudah. Mulai besok bapak silakan untuk datang dan menghafalkan Quran. Syekh orang tua itu senang. Lalu mau pamit. Sebelum pamit maka orang tua itu bertanya. Apa mudah saya kalau pengen menghafalkan Quran, Syekh? Syekhnya itu tersenyum melihatin berkata. Intasudukillah hayastuka. Bapak kalau niatnya pengen menghafalkan Quran itu bener karena Allah pak. Kalau memang itu bapak pastikan bener karena Allah. Niat yang tadi bapak sebutkan. Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Sudah Syekhnya kemudian kembali fokus kepada murid-muridnya sendiri. Hari berikutnya, ikhwan, maka kemudian akhirnya bapak tua itu datang. Tiap hari nyetor, tiap hari nyetor. Dan betul-betul gigih nyetornya. Hampir-hampir dia tidak pernah absen kecuali dalam kondisi udur. Tiga tahun hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, selang beberapa bulan meninggal dunia. Persis dengan niat yang kemudian dia miliki ketika dia mengatakan kepada guru dan Syekhnya. Kenapa orang tua bisa menghafalkan Quran? Orang tua itu kan biasanya sudah mulai lupa. Tapi kenapa Allah bantu orang tua tadi itu? Jawabannya simpel sebagaimana yang tadi dikatakan Syekh. Orang tua itu memiliki niat hafal Al-Quran. Itu niat itu dijaga karena Allah. Ketika niat itu dijaga karena Allah. Allah yang akan membersamai langkah-langkah berikutnya dan menyelesaikan persoalan-persoalan sisanya. Karena kita ini kan makhluk lemah. Kalau kemudian kita mengandalkan kekuatan kita. Kita ini siapa? Kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan dan kebodohan kok. Tapi orang tua tadi di atas 60 tahun mampu menyelesaikan hafalan kurangnya dalam 3 tahun. Dan betul-betul cita-citanya itu terwujud. Dia tidak ingin mati kecuali dadanya berisi Al-Quran. Allah kah buli ini? Allah kah buli? Kenapa? Karena ada niat yang tertera di dalam hatinya. Makanya kalau saya antum dan lain sebagainya. Kalau punya cita-cita akhirat, kau gak terbentuk. Gak terwujud. Jangan nyalain siapapun. Jangan nyalain takdir. Ini Allah gak adil sama saya. Kayak antum lebih adil aja daripada Allah. Kalau ternyata dalam kehidupan kita, kita pengen memiliki sesuatu. Kok ternyata belum terwujud. Pertama kali evaluasi. Merenung di tengah malam. Perhatikan. Niatnya apa sih saya memiliki niat ini? Jangan-jangan saya pengen menghafalkan Quran. Karena kemudian niatnya apa? Untuk mendapatkan pujian dari seorang gadis yang saya puja. Jangan-jangan saya kemudian pengen niat ini. Karena saya pengen mendapatkan sesuatu dari selain Allah. Kalau niat sudah kecampur dengan sesuatu yang selain Allah. Allah tinggalin sebagaimana kita telah ninggalin Allah dalam niat yang tertera pada hati kita. Jangan salahin kalau akhirnya gak terwujud. Kenapa? Engkau tidak membersamakan Allah dalam niat yang kamu miliki. Disitulah kita paham. Saya yakin disini ada yang pengen napal Quran. Ada yang saya pengen haji sama orang tua Ustaz. Ada yang ngomong saya pengen memberikan mahkutah kepada orang tua saya dengan napal Quran. Apapun itu monggo. Silahkan. Selama niatnya bukan maksiat. Kecuali niatnya maksiat. Saya pengen ngasih diskotik sama orang tua saya. Itu sudah salah. Kalau niat antum kebaikan. Pastikan terjaga niatnya Allah yang akan kabulkan. Saya pengen menjadi pendakwah yang bisa untuk memberikan manfaat kepada orang. Tanamkan itu karena Allah. Saya pengen kalau menyampaikan sesuatu bermanfaat bagi orang Ustaz. Karena saya tahu bahwasannya dengan itu saya mendapatkan pahala niat kan. Karena Allah. Apa yang datang dari hati nyampe kepada hati. Apa yang dari akal yang nyampe nya cuma ke akal. Tapi apa yang datang dari jiwa datangnya sampai ke jiwa. Nah itu. Hanya disitu. Yang pertama ketika kita pengen memiliki sesuatu. Pemuda itu harus tahu. Kalau punya sesuatu keinginan dan obsesi. Membersihkan niat itu pertama kali yang harus dilakukan. Terima kasih telah menonton.